Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian ringkas pada kesempatan ini Kita renungkan tetap memelihara diri memiliki pengharapan Masmur pasal 7 ayat 2 Masmur pasal 7 ayat 2 Ya Tuhan, alaku, padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengajar aku dan lepaskanlah aku Ada direkodkan bahwa Daud rasa terunyaya dan kesusahan akibat tindakan Raja Saul yang keras yang mengajarnya untuk menginginkan nyawanya Tokoh lain ada seperti Simai yang mengajar dan ingin melempari Daud dengan batu sampai mati Kodoh tokoh itu dari kaum Benyamin Tadinya kehidupan Daud sedikit lancar Tapi menjadi keadaan getir apabila berlaku hal yang tidak diingini ini Tapi dalam diri Daud memancarkan pengharapan yang penuh kepada Tuhan Sebab itu ia berdoa Ya Tuhan, alaku, padamu aku berlindung Apa yang dialami Daud juga adalah Ya corak kehidupan seorang pemerce pada masa sekarang ini Kita pun mengalami banyak situasi Di sebalik keadaan yang lancar Kadang keadaan getir berlaku tanpa diingini Namun kehidupan seorang pemerce haruslah penuh dengan pengharapan Supaya ketika kita berhadapan dengan rintangan Kita dapat melaluinya dengan penuh keyakinan Walaupun kita kerdil Namun seperti Daud Iman yang kita panjarkan kepada Tuhan Dapat memberikan kita kekuatan, keberanian, juga hikmat Dalam melalui jalan hidup kita ini Dalam surat 1 Yohanis pasal 3 hingga 5 Di sana dikatakan Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya Bahwa Yesus adalah anak Allah Iman kita Dunia ini adalah keadaan yang kita hadapi Apapun keadaannya Iman kita adalah yang penting Tuhan Yesus adalah iman kita Ayub pasal 2 ayat 4 Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala yang dipunyainya Ganti nyawanya Ayub pasal 2 ayat 9 Maka berkatalah istrinya Kepadanya Masih bertakunkah engkau dalam kesalahanmu Kutukilah alamu dan matilah Ada pepatah yang mengatakan Keputusasaan adalah sebuah keadaan yang paling buruk Karena pada saat itu biasanya Kita telah kehilangan segala harapan Dengan demikian Perangan rohani selalu membawa kesan Bahwa diri Pemercaya Menghadap Kepada kekeliruan Dan kemungkinan kepada tindakan yang Tidak normal Menurut lunas kebenaran firman Tuhan Itulah sebabnya Firman dalam Alkitab Berbicara kepada kita Bahwa kehidupan tanpa iman Dan pengharapan adalah kehidupan yang sangat menyedihkan Namun iman adalah tembok bagi hati kita Juga pertolongan bagi suara hati kita Tanpa iman Seorang tidak mungkin dapat mencapai sesuatu Tapi dengan keyakinan Dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kehidupan kita akan Lebih tertib dan juga membuat pengaruh kepada lingkungan di sekitar diri kita Dalam Ibrani Pasal 10 Ayat 38 hingga ayat 39 Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan juga dikatakan tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya Dan yang beroleh hidup Meskipun Paulus berada dalam tahanan Ia dapat mengubah tempat itu menjadi tempat ibadah Dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Dan secara tidak langsung Mengabarkan Injil Bahkan dengan nyanyian mereka Tempat tahanan itu seakan-akan berubah menjadi suatu tempat yang ada kegembiraan Suatu sukacita rohani Hal itu terjadi karena mempunyai iman yang teguh dan keyakinan kepada Tuhan Yesus Bagi Rasul Paulus Dan bagi kita pun sama Bahwa Tuhan Yesus adalah yang kita yakini Allah yang Maha Kuasa dan yang kita harapkan dalam segala hal Dan karena pengharapan kepada Tuhan Yesus yang dimiliki Paulus Maka itu sumber keselamatan dan sukacita yang besar Perkongsian ini sampai disini Kiranya Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton!